Intro Oke guys Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama saya Dika Di video kali ini guys kita bakal bahas sebuah statement tentang perkataan yaitu harga temen Nah kenapa kali ini saya pengen banget ngebahas tentang harga temen Karena hal ini tuh jadi sering rancu di lapangan Ini tuh sering dialamin oleh temen-temen kita yang kayak biasanya sih menyediakan jasa buat perorangan atau buat kliennya gitu Jadi contohnya ini bisa terjadi kepada wedding organizer Ini tuh bisa terjadi kepada makeup artist Ini juga bisa terjadi kepada photographer Pokoknya pasti pernah dialami oleh pelaku seni ataupun penyedia jasa Nah kenapa kali ini saya tertarik banget buat menceritakan tentang harga temen Sebelumnya video ini tuh pasti pernah dibahas sama youtuber lain Tapi kali ini saya pengen bahas biar temen-temen di lingkungan saya juga paham Bahwa sebenarnya harga temen itu mengalami beberapa kesalahpahaman Yang perlu kita ketahui adalah buat temen-temen nih Harga temen itu gak selalu harus dikurangi dari harga biasanya Nah kita tarik lagi nih ke belakang Saya waktu itu di awal-awal ngerintis vendor photographer seperti sekarang Dulu sering temen saya tuh bilang Dik berapa paket foto dari 7color katanya kan Saya mau pake jasa 7color tapi kasih harga temen ya Nah otomatis kita selalu berpikiran bahwa harga temen itu kita ngasih harga diskon Tapi sebenarnya guys gak selamanya harga temen itu adalah harga diskon Lambat laun akhirnya saya mulai berpikir nih Kenapa saya harus ngasih harga murah kepada temen saya yang notabene ekonominya lebih baik daripada saya Akhirnya saya kepikiran kayak gitu Terus kenapa gak dia yang ngasih lebih atau mini paket yang paling high end lah di vendor saya Kenapa harus saya kasih diskon Nah sebenarnya ini tuh persepsi masyarakat banyak guys Jadi ini tuh adalah persepsi kita tentang harga temen Sebenarnya harga temen itu kita gak harus ngasih harga di bawah dari standar Nah akhirnya saya mutusin nih Kalau ada nih temen saya yang ngeboking Ngeboking saya minta harga temen Saya pasti kasih Pasti bilang ke dia Kasih harga yang lebih ke si kliennya Terus dia bilang Ini harga temen Terus dia bilang Kok mahal deh Kayaknya kemarin dapet dari temen gak segini paketnya Terus saya bilang Ya kan kau kerjaannya lebih bagus daripada aku Karena kau kerjaan ekonomi kau lebih bagus daripada aku Ya harusnya kau bantu temen usaha Usaha temenmu nih biar di lapangan Kita juga kerjanya semangat kan Nah kalau kita Kita tahu orang itu duitnya banyak nih Dia meng-hire Mua yang harganya mungkin Di atas dari harga si fotografer kan Terus pakai pelaminan yang Nomor satu yang terkenal mewah Tapi kenapa di foto Dia mintanya Harga temen yang harus dikurangi Harusnya kan dia juga paham Ini temen kita nih harus kita bantu Mana tahu Karena ada temen kita si fotografer Kenapa gak kita pakai Jasanya dengan membayar lebih Tapi gak usahlah kita berharap Temen kita ngasih harga lebih minimal Menghargai Paket yang sudah ada Nah saya tuh sering jumpa Pernah ngalamin Temen dekat saya tuh nikah Terus dia minta harga temen Waktu itu dia minta harga temen ke saya kan Terus saya bilang Gak bisa bro Kalau harga temen maksudmu kurang Aku gak bisa ngasih Karena basicnya Ekonomi dia Lebih bagus daripada saya Nah saya bilang aja Kalau gue gak mau nambah nih Dari paket nih Gak usah minta kurang Karena kau punya duit banyak Kita bisa ngasih harga itu Harga temen tuh kita kurangin Misalnya Kita kuranginnya memang Untuk benar-benar temen kita itu Yang berkebutuhan khusus Yang memang ekonominya itu Bisa dibilang Ya gak susah gitu Tapi ya Ya beneran susah Jangan susah-susah nanti Dia habis nikah Honeymoonnya Pergi ke luar negeri Ya kan Dia bilang ke kita Dia ekonominya lagi susah Tapi nanti Honeymoonnya mau berbulan-bulan Di luar negeri Kan berarti dia gak susah Dia memang punya uang Cuman gak mau Membayar kita lebih Nah hal ini tuh sering juga terjadi Dia ngaku temen Tapi Ya kita kenalnya Baru sehari Dua hari Tapi dianya udah ngaku temen Dan minta harga temen Terus kontribusi dia Di usaha kita apa Coba Sama kayak kita ulang tahun Terus Ada orang yang minta Traktir dong Kontribusi dia selama di hidup kita Apa coba Ngeminta harga temen Boleh sih kita ngasih harga temen Tapi dia tuh berkontribusi Dalam usaha kita Promosiin usaha kita Ke orang lain Ya Menurut saya wajar-wajar aja Dikasih harga yang lebih murah Karena Ada value yang kita dapat Dari temen kita tadi Tapi kalau Dia punya uang banyak Dia punya pekerjaan bagus Ya semestinya Gak harus kita kasih Dia harga temen Yang Menurunkan harga Sebenarnya kayak gitu sih guys Kalau saya berprinsipnya gini Saya sebagai fotografer nih Yang kita kasih ke klien itu Bukan hasil foto aja Sejauh Di dalam paket foto Yang kita bikin tuh Disitu ada pengalaman Ada cerita buruk Cerita pedih Menjalankan fotografer nih Itu yang disebut dengan Pengalaman Terus ada lagi yang Namanya Biaya alat Namanya alat Elertonik itu Kalau kita pakai Lambat laun Dia bakal rusak guys Jadi itu Costnya juga dikeluarin Terus ada lagi Biaya anggota Biaya post produksi Kayak cetakan Segala macam Nah itu tuh juga Kita harus keluarkan Nah contohnya aja Di satu wedding itu Kita meng-hire Berapa fotografer Coba untuk Ngebantuin kita Di lapangan Terus ada lagi Kalau fotografer nih Habis ngejob itu Pulang ke rumah Bukan istirahat Kita bakal lanjut Pilih-pilih Pilih-pilih hasil fotonya Yang mau kita post Terus di instagram Terus ada juga nanti Ngeditnya lagi Ngedit album Ngedit kinematik Jadi itu tuh Semuanya tuh Ada costnya Jadi buat temen-temen nih Yang terbiasa Untuk minta harga temen Coba deh Lihat dulu Kondisinya Yang punya jasa Menurut kalian gimana Kalian sebagai temen Tega gak Dengan ekonomi kalian Yang cukup Yang lebih Minta ke Usaha temen kalian Yang usahanya Ya kayak Kita dibilang Fotografer nih Layanan jasa Dan seni Itu tuh rezekinya Gak netap Rezeki harimau Kadang ada Kadang gak Kadang dapet Kadang gak Kadang puasa Kalau lagi banyaknya Ya banyak banget Kalau lagi susahnya ya puasa Nah coba deh kalian lihat Kalau kalian mampu Untuk membayar Setidaknya jangan minta kurang lah Kalau kalian mampu Coba hargai Usaha temen kalian Itu temen kalian Yang penyedia jasa MC Mua Segala macamnya itu Itu udah ngelewatin Masa-masa pedih dia Untuk bisa sampai Stay di hari ini tuh Untuk ngelewatin Semuanya Sampai di hari ini tuh Ada banyak cobaan Dan ujian lah Yang kita hadapi Pengalaman tuh pahit banget Ya enak Kalau kita cuma Bekerja bulanan Yang digaji bulanannya Kita ngelakuin rutinitas aja Kalau kayak fotografer nih Kita memang Penyedia jasa nih Pengalaman Kita kurang ramah aja Orang gak make Kayak gitulah Nah jadi buat kalian yang Temen-temen nih Yang punya dana lebih Yang memang berteman Dengan penyedia jasanya Kalau kalian punya budget lebih Kalau tidak mau Mengasih Si temen kalian itu Untuk Membayarnya lebih Daripada biasanya Ya setidaknya Jangan minta kurang Tapi buat kalian yang Memang berkebutuhan khusus Semang temen-temen kita nih Yang memang Ekonominya di bawah Si vendor lah Misalnya Kita paham keadaan Ekonominya Yang gak apa-apa Kita bantu Karena gak selamanya juga Harus harga itu Tetap Gimana ya maksudnya Kadang kita juga bisa Flexible Menyesuaikan dengan Kebutuhan kliennya Gitu lah Jadi harga temen tadi itu Mungkin cukup segitu aja Mungkin dari saya Mungkin Kalau kalian mau ada Tambahan pengalaman Tentang harga temen Kalian bisa komen di bawah Terus Ada lagi satu nih Yang mau saya sampaikan Sebenernya harga temen Itu berlaku Buat temen Bukan untuk Orang yang tiba-tiba Menjadi temen Nah kayak gitu Jadi kalian harus tau juga Harga temen itu Untuk siapa Kayak gitu Kalau seandainya Kalian gak bisa Menghargai usaha Temen kalian Jangan minta Dikurangi lah Kalau kalian orangnya Mampu Intinya saya mau bilang gini Kalau kalian orang yang Mampu Kalau gak mau Membayar lebih Menghargai Career temen kalian Kalian jangan minta kurang Itu yang pertama Yang kedua Kalau memang kalian Berkebutuhan khusus Ekonominya lagi sulit Sampaikan aja Ke temen kalian Temen kalian pasti Ngebantu Tapi jangan Si fotografernya Minta kurang Ke fotografernya Karena temen Dicekeknya Tapi muanya Pakai yang paling ngeri Pakai yang 15 juta Muanya untuk Make up aja 10 juta Tapi untuk fotografer Dia bilang gak ada duit Gak ada ini Katanya Kita dicekeknya gitu Tapi kalau untuk yang lain Dia bisa Terus kayak Ini lagi Kayak Pelaminan Pakai juga pelaminan Yang paling mahal Padahal kasih fotografer Dia bilang Dia gak punya uang Apalagi Yang paling parahnya Setelah nikah Udah dikasih kurang Terus Udah dikasih harga temen Yang diinginkannya Terus Bulan madunya Di tempat Yang tidak semestinya Orang-orang Ekonomi Yang mengaku Di bawah kita Mungkin itu aja Video kali ini Saya bikin Semoga bisa kalian pahami Semoga kalian suka Silahkan tinggalin Like Comment Dan jangan lupa Subscribe Kalau kalian ada Pengen sesuatu Yang pengen saya bahas Di video selanjutnya Silahkan tinggalin Comment di bawah Makasih banyak Yang udah nonton Kalau gak suka Silahkan tekan Tombol dislike dua kali Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax